Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Oficial Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka adalah sifat ini Yaitu Qidam Dan Baqa Dan Mukhalafatuhu Lil Hawadis Dan Qiyamuhu Bin Nafsih Dan Wahdaniyah Dinamakan sifat Salbiyah Dan makna Salbiyah itu Nafihi Ia'ni Nafi Karena Makna tiap-tiap sesuatu daripadanya Menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala Jadi Dari 20 sifat Yang wajib pada Allah Pertama dinamakan Nafsiyah Yang kedua Yang kedua Dinamakan Salbiyah Kenapa dinamakan Salbiyah Karena Semua maksud daripada sifat tersebut Adalah Menafikan kekurangan yang ada pada Allah Jadi arti daripada Salbi Nafi Meniadakan Sedangkan Nafsiyah Sifat Yang menetapkan benar adanya zat Karena Akal tidak menerima adanya zat Apabila zat tidak bersifat dengan sifat tersebut Seandainya zat tidak bersifat dengan wujud Tidak bersifat dengan ada Pasti Zat bersifat dengan tiada Maka Apabila zat tidak bersifat dengan wujud Atau ada Berarti akal Tidak akan menerima bahwa zat itu ada Makanya dinamakan dengan nafsiyah Satu sifat Yang menentukan Benar-benar adanya zat Sedangkan sifat Salbiyah Sifat yang menafikan setiap kekurangan yang ada pada Allah Dan hakikat daripada sifat Salbiyah itu Sifatun dalatun Ala nafiyima La yaliku billahi azzawajallah Iaitu sifat Yang menunjukkan Atas nafi Bagi barang yang tiada layak bagi Allah Maka makna kidam Itu ibarat Daripada menafikan Adam Yang dahulu bagi wujudnya Arti daripada salbi Nafi Maka semua sifat-sifat salbiyah Kidam Bakah Mukhalafatuhu lil hawadis Qiyamuhu binafsih Wahdaniyah Menunjukkan makna nafi Menunjukkan makna tidak ada Contoh Kidam Arti daripada kidam Tidak ada Permulaan bagi Allah Atau Tidak ada Mendahului ketiadaan bagi adanya Allah Bakah Tidak ada Mengakhiri bagi adanya Allah Atau Tidak ada Berakhir adanya Allah Bandung Itunya Kepada makna Tidak ada Mukhalafatuhu lil hawadis Tidak ada Keserupaan Allah Dengan makhluk Qiyamuhu binafsih Tidak ada Allah butuh kepada zat Dan butuh kepada pencipta Wahdaniyah Tidak ada Berbilang-bilang zatnya Allah Sifatnya Allah Perbuatannya Allah Jadi semua sifat salbiah Menunjukkan kepada makna Tidak ada Makanya Sifat salbiah itu adalah Sifat Yang menolak Segala Sifat-sifat Lawannya Yang tidak layak Bagi Allah Yang layak Kidam Maka Bahru Tidak layak Dengan Disebutkan Bahawa Allah Wajib Kidam Berarti tertolak Bahru Begitu pula Yang layak Bagi Allah Bakar Sedangkan Fana Tidak layak Dengan Menyebutkan Allah itu Bakar Berarti Menolak Fana Mukhalafatuhu Lilhawadis Bersamaan Allah Dengan Makhluk Itu Tidak layak Bagi Allah Dengan Disebutkan Mukhalafatuhu Lilhawadis Menunjukkan Bahawa Yang layak Allah Tidak sama Dengan Makhluk Qiyamuhu Binafsih Juga Demikian Tidak layak Bagi Allah Allah Butuh Kepada Zat Karena Dianya Itu Zat Allah Tidak layak Butuh Kepada Pencipta Karena Dianya Itu Memang Pencipta Karena Kalau Allah Butuh Kepada Pencipta Sama Dengan Dianya Itu Hasil Ciptaan Bukan Pencipta Untuk Menjelaskan Bahawa Allah Tidak Butuh Kepada Keduanya Tersebut Maka Dipadakan Dengan Menyebut Qiyamuhu Binafsih Wah Dania Untuk Menunjukkan Bahawa Allah Tidak layak Zatnya Itu Berbilang Bilang Artinya Ada Zat Yang lain Yang sama Dengan Zat Allah Ataupun Zat Allah Tersusun Susun Sebagaimana Zat Makhluk Ada Kulit Ada Tulang Ada Kepala Dan Sebagainya Dan Untuk Menunjukkan Maksud Sifat Allah Tidak Berbilang Bilang Artinya Tidak Ada Sifat Makhluk Yang sama Dengan Sifat Allah Pula Tidak Ada Bagi Allah Dua Sifat Yang Bersamaan Allah Tidak Memiliki Dua Kudrah Dua Irada Apalagi Lebih Daripada Dua Begitu Untuk Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Perbuatan Yang Lain Yang Menyerupai Dengan Perbuatan Allah Untuk Menjelaskan Penjelasan Yang Begitu Rinci Dipadakan Dengan Menyebut Wah Daniyah Sehingga Kidam Bakah Mukhanafatuh Lilhawadis Qiyamuh Bin Nafsi Wah Daniyah Itu adalah Ibarat Apa itu Ibarat Kata Lain Yang Lebih Singkat Untuk Menunjukkan Maksud Yang Luas Allah Wajib Kidam Apa Maksud Allah Wajib Kidam Luas Maksud Untuk Menjelaskan Maksud Yang Luas Gepemada Dengan Kalimat Yang Singkat Nyokuh Maksud Dari Ibarat Sehingga Ahwat Tabacalan Kitab Kidam Itu Ibarat Artinya Kidam Itu Bahasa Singkat Untuk Menjelaskan Bahawa Tidak Pernah Adanya Allah Didahului Oleh Tiada Menyebah Salain Tabalik Untuk Menjelaskan Bahawa Nah Allah Hana Idahului Lehana Memada Menteng Dengan Kalimat Yang Singkat Allah Kidam Tapi Hana Panjang Panjang Leperah Untuk Menjelaskan Bahawa Nah Allah Hana Berakhir Dengan Hana Memada Menteng Tekun Allah Bakar Untuk Menjelaskan Bahawa Tidak Ada Sedikitpun Wajah Keserupaan Antara Allah Dengan Makhluk Baik Zatnya Baik Sifatnya Baik Perbuatannya Memada Menteng Tekun Mukhalafatuhu Lil Hawadis Kabeh Untuk Menjelaskan Bahawa Allah Tidak Butuh Kepada Zat Karena Memang Allah Zat Allah Tidak Butuh Kepada Pencipta Karena Memang Allah Itu Adalah Pencipta Bukan Hasil Ciptaan Dipadakan Dengan Mengatakan Untuk Menjelaskan Bahawa Allah Ta'ala Itu Esa Zatnya Esa Sifatnya Esa Perbuatannya Yang Dimaksud Dengan Esa Pada Zat Kamu Tasil Pada Zat Kamu Fasil Pada Zat Yang Dimaksud Dengan Esa Pada Sifat Kamu Tasil Pada Sifat Kamu Fasil Pada Sifat Yang Dimaksud Dengan Esa Pada Perbuatan Menafikan Kamu Fasil Pada Perbuatan Untuk Menjelaskan Lima Ringkian Tersebut Dipadakan Dengan Mengatakan Allah Itu Wah Daniyah Maka Man Limang Bah Sifat Salbi Yah Nyuh Adalah Ibarat Bahasa Singkat Untuk Menjelaskan Maksud Yang Lu Yang Lu Yang Et No Wile Yang Hanam Fom Putra Baik Mungkin Ada Yang Bertanya Berarti Kamu Fom Mendum Jadi Nafsi Kamu Fom Salbi Kamu Fom Putra Nafsi Secara Singkat Sifat Nafsi Adalah Satu Sifat Yang Mempercayai Adanya Zat Oleh Akal Apabila Zat Bersifat Dengan Sifat Tersebut Menye Zat Hana Bersifat Dengan Sifat Tersebut Han Ipat Liakai Zat Tersebut Bit Bit Nah Nafsi Menye Salbi Sifat Sifat Yang Menafikan Segala Sifat Yang Tidak Layak Bagi Allah Karena Arti Daripada Salbi Adalah Nafi Menolak Meniadakan Wata Taken Kidam Hana Permulaan Wata Taken Bakar Hana Berakhir Jadi Hana 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 Nyokun Salbi Kemudian Masuk Kepada Yang Ketujuh Kudrah Kedelapan Iradah Dan Makna Kudrah Itu Kuasa Dan Makna Iradah Itu Berkehendak Yang Menentukan Segala Perkara Yang Berlawanan Salah Suatu Daripada Yang Lainnya Iradah Sifat Allah Yang Menentukan Dari Dua Mungkinan Sifat Iradah Sifat Allah Yang Menentukan Dari Dua Mungkinan Apabila Ditentukan A Maka Ternafilah B Apabila Ditentukan B Maka Ternafilah A Contoh Mungkinan Adalah Sesuatu Yang Boleh Ada Boleh Tiada Itu Maksud Mungkinan Contoh Menyebab Getanyo Manusia Panjang Pendek Panjang Mungkinan Karena Boleh Terjadi Pendek Pendek Mungkinan Karena Boleh Terjadi Panjang Yang Tentukan Dari Dua Mungkinan Nyosobut Buat Iradah Menye Iradah Kemenentukan Si A Itu Panjang Maka Si A Tidak Pernah Terjadi Pendek Menye Kegit Tentukan Lek Allah Dengan Iradah Si A Pendek Pasti Si A Tidak Akan Pernah Terjadi Yang B Berupa Panjang Yang Tetapkan Panjang Dan Pendek Pada Si A Itu Adalah Iradah Nya Allah Maka Sifat Iradah Sifat Yang Menentukan Salah Satu Dari Dua Mungkinan Apabila Ditetapkan A Maka Mustahil Wujudnya B Apabila Ditetapkan B Mustahil Wujudnya Kemudian Kudrah 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 Itu Sifat Satu Sifat Yang Yang Mendatangkan Dengan Dia Mengadakan Tiap-tiap Mungkin Dan Mengadamkan Atas Muafakah Bagi Iradah Iradah Yang Menetapkan Kudrah Yang Menjadikan Apabila Ditetapkan Oleh Iradah Untuk Si A Panjang Diwujudkan Oleh Kudrah Kejadian Panjang Pada Si A Apabila Iradah Menetapkan Pada Si A Pendek Maka Diwujudkan Oleh Kudrah Terjadi Pendek Pada Si A Yang Tetapkan Itu Iradah Yang Wujudkan Sehingga Benar-benar Terjadi Adalah Perbuatannya Kudrah Kudrah Tukang Wujudkan Dalam Kejadian Iradah Tukang Tetapkan Maka Apapun Yang Ditetapkan Oleh Iradah Demikianlah Yang Dijadikan Oleh Kudrah Nah Yang Bertentangan Hana Bahkan Seirik Ketika Ilmunya Allah Menurut Ilmu Tersebut A Boleh Ada Pada Seseorang Lalu Ditetapkan Oleh Iradah Kepada Ada Kemudian Dijadikan Oleh Kudrah Benar-benar Terjadi Keadaannya Ada Faham Yang Hana Faham Kudrah Bacut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iradah Allah Terab Siah Panjang Diwujudkan Tetap Panjang Tapi Ada Usaha Manusia Yang Pendek Bisa Dipanjangkan Sampai 5 cm Itu bagaimana Ustaz Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Menye Allah Kegedetapkan Pendek Hany Tim Panjang Wala Satu Senti Hany Tim Maka Program Urung-urung Bek Pendek Kan Oh Wattaka Pendek Program Wattas Segolom Terjadi Pendek Tapi Susu Kurang Ke Cebol Yang Tumbuh Ke Atas Tumbuh Ke Samping Jadi Program Segolom Terjadi Menyekat Terjadi Mungkin Berubah Karena Apapun Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Demikian Itu Terjadi Istilah Stunting Maka Pesepat 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 Cebol Cebol Cipu Panjang Yang Paling Paling Tut Terlalu Yang Kan Panjang Maka Tidak Akan Pernah Berubah A Yang Ditetapkan Allah Pasti Mengujudkan Dengan Kudrahnya A Illa Allah Telah Membatasi Dengan Iradahnya Dari Tahun Ini Sampai Tahun Ini Dia Itu Pendek Allah Wujudkan Dengan Kudrahnya Benar Dalam Kejadian Dari Tahun Ini Sampai Tahun Ini Pendek Rupanya Allah Pula Menetapkan Dengan Iradahnya Dari Tahun Itu Sampai Tahun Selanjutnya Panjang Lalu Allah Wujudkan Dalam Kejadian Dengan Kudrahnya Berubah Dari Tahun Itu Ke Tahun Yang Lainnya Menjadi Pan Panjang Apabila Allah Tidak Menetapkan Dengan Iradahnya Yang Demikian Pula Allah Tidak Mengujudkan Dengan Kudrahnya Yang Demikian Maka Tidak Terjadi Apapun Usaha Makhlu Apabila Bertentangan Dengan Ketetapan Iradah Ketetapan Iradahlah Yang Wujud Dalam Kejadian Nyata Makhlu Makhlu Ketetapkan Di Allah Ta'ala Tahap Pertama Tidak Lewat Tahap Kedua Tidak Lewat Tahap Ketiga Lewat Pasti Lewat Yang Hakikat Memang Allah Telah Menetapkan Demikian Ketika Allah Telah Menetapkan Yang Demikian Maka Pasti Itu Terjadi Cuma Apakah Ketetapan Allah Dengan Iradahnya Berlaku Berhasil Sebagaimana Yang Diharapkan Melalui Jalan Halal Atau Melalui Jalan Haram Itu pun Tergantung Ketetapan Iradahnya Allah Kalau Allah Menetapkan Dia Berhasil Dengan Jalan Haram Maka Berhasillah Dia Dengan Jalan Haram Apabila Allah Menetapkan Dengan Iradahnya Dia Berhasil Dengan Jalan Halal Maka Berhasillah Dia Dengan Jalan Halal Maka Allah Pula Yang Menetapkan Seseorang Itu Berada Pada Jalur Halal Allah Pula Yang Menetapkan Dia Itu Berada Di Dalam Jalur Yang Haram Sehingga Wallahu Khalakakum Mata Amalun Makhlu Itu Ciptaan Allah Segala Perbuatan Dan Usahanya Pun Adalah Ciptaan Gepi Kesempatan Ingin Berusaha Dengan Jalan Haram Silahkan Memang Ada Kesempatannya Ingin Berusaha Dengan Jalan Halal Silahkan Memang Ada Kesempatannya Maka Ada Orang Yang Berhasil Dengan Usaha Halal Ada Pula Orang Yang Berhasil Dengan Usaha Haram Allah Berikan Kesempatan Artinya Apa Usaha Itu Hanya Sebatas Sebab Yang Pada Hakikatnya Memang Allah Telah Menetapkan Akibat Dia Itu Hari Ini Tanggal Ini Bulan Ini Tahun Ini Berhasil Allah Kali Ketetapkan Ton Yan Berhasil Kali Ketetapkan Cuma Usaha Itu Sebab Artinya Apa Usaha Itu Tidak Mampu Memberikan Bekas Indonesia Sebagai Contoh Cukup Mudah Menyenang 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 Sibulian Pemilu Baru Tentu Menang Yang Tiga Minggu Indonesia Menyenang Pemilu Menang Menunjuk Apa Berarti Pemilu Ini Hanya Sebab Ini Contoh Tauhid Yang Gampang Pemilu Ini Hanya Sebab Yang Hakikatnya Memang Telah Ditetapkan Oleh Om Tidak Contoh Cukup Mentah Keput Tidak 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 Sebenarnya Ketika Kita Berbicara Allah Tidak Pernah Terjadi Berurut-urutan Yang Kejadian Berurut-urutan Hanya Pada Makhlu 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 Butoy Ilmu Ilayah Bumu'ah Oh Wate Kamu'ah Baruna Keinginan Gepenan Iradah Kemudian Berusaha Untuk Mengwujudkan Sebagaimana Yang Ditetapkan Oleh Keinginannya Itulah Namanya Kudrah Pada Allah Tidak Ada Berurut-urutan Tidak Ada Sekaligus Bakwatenyan Ilmu Bakwatenyan Iradah Bakwatenyan Kudrah Makanya Dalam Penjelasan Dalam Penjelasan Terjadi Tartib Fon Ilmu Anjan Iradah Anjan Kudrah Nyak Mu'ah Pegah Sama Lagi Tartib Bakwaten Mayang Bakwaten Kudrah Ileh Ngu Pegah Kan Iradah Ileh Hidir Kudrah Mayang Bakwaten Ngan Ileh Deku Pegah Kan Ileh Pada Dalam Kejadian Awai Deng Pertama Deng Kedua Nid Ya Kedua Nid Dua Deng Kedua Kedua Pertama Nid Deng 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 Pertama Padahal Awai Awai Deng Itu Berbicara Berbicara Tartib Nid Yang Utama Kedua Menyihar Iqdang Tapi Menyihar Nid Mesti Hanya Tau Lain Mesti Takbiratul Ihram Hanya Tau Yang Lain Menyihar Deng Menyihar Mayang Sunnah Deng Menyihar Iqdang Menyihar Sakit Sedangkan Nid Takbiratul Ihram Adalah Rukun Yang Pas Pasti Yang Cuma Tertib Bap Pegah Nya Mangat Mufum Sedangkan Dalam Kejadian Ah Wata Takal Masih Nid Takbiratul Ihram Cipu Beda Esah Nid Hiddi Bawisi Takbiratul Ihram Hino Lain Hantarul Jadi Jadi Cuma Urayan Cara Menjelaskan Supaya Mudah Dipahak Yang Hakikat Dalam Kejadian Bisa Saja Berbarengan Maka Pada Allah Tidak Ada Tertibnya Pakiman Kejadian Maka Allah Kun Faya Kun Kabe Kamu Haring Man Geuraikannya Gepersama Dengan Kejadian Yang Terjadi Pada Makhluk Supaya Mudah Dipahami Karena Pada Makhluk Yang Pertama Ilmu Kemudian Irada Kemudian Kud Kudra Itu Hanya Sebagai Penjelasan Agar Mudah Dipahami Kejadian Wallahu Alam Menyebab Allah Anda Rada Yang Membrang Yang Reneng Reneng Yang Kampu Menat Wali Kampu Menat Tiba Nenggu Alaikum Salam Warahmatullahi 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 Hana Ini Pertanyaan Israq Dan Mi'rad Nabi Muhammad Menjumpai Allah Nadi Langit So Nadi Langit Hana Hana Allah Nabi Muhammad Gebar Ke Di Langit Jadi Anggapan Allah Nadi Langit Karena Nabi Kejap Langit Sesat Sesat Hanya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Sesat Maka Menyanyi Yang Pegah Nabi Gepa E Langit Karena Allah Hilang Langit Yang Bahkan E E U Langit Yang Bahasa Nai Itu Bahasa Kiasan Kan Asli Bahkan Bahasa Kiasan Karena Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah Bumi Ini Bulat Kan Terhampar Menyata Pegah E Langit Bagaimana Ke U Yang Iyub Langit Berarti Bukan Naik Ke Langit Turun Ke Langit Maka Itu Bahasa Kiasan Dimaksud Dengan Naik Karena Berjumpa Zat Yang Maham Mulia Dikiaskan Dengan Naik Berjumpa Berarti Hamba Di bawah Tuhan Di atas Hakikat Maka Naik Mereka Itu Bersikeras Bahwa Dunia Ini Terhampar Menurut Mereka Bahkan Mereka Bersikeras Dunia Ini Terhampar Karena Rasul Naik Kalau Naik Pasti Langit Itu Di atas Bumi Itu Semua Terhampar Menyebumi Bulat Yang Demi Yub Hanya Kena Turun Karena Langit Yub Tata Yub Ya Termasuk Hadis Seperdua Malam Setiap Seperdua Malam Allah Turun Ke Bumi Menyatapegah Bit-bit Allah Yang Teren Berarti Allah Dia Di atas Menyebibit Allah Getren Berarti Allah Dia Di atas Kamu Paham Getren Ulangit Bumau Dia Masalah Menye Allah Nabak Langit Bumau Masalah Alam Berarti Lebih Raya Langit Daripada Allah Karena Menye Ubud Langit Tocom Berarti Langit Lebih Besar Daripada Al Menye Tocom Mekar Makanya Itulah Perlu Dita'wilkan Ayat-ayat Tersebut Supaya Tidak Menghina Al Makan Menghina Jadi Yang betul Putrasid Yang ada Dalam Al-Quran Subhanal Lazi Asara Bi'abdihi Yang Diperjalankan Rasulullah Yang Dimi'aratkan Ke atas Rasulullah Allah Di mana Allah Tidak ada Di mana-mana Karena Allah Tidak Bertempat Yang Tempat Rasulullah Tempat Rasulullah Menurut Sejarah Dinaikkan Kesidratul Muntaha Kemudian Sampai Kepada Tempat Yang Tidak Pernah Dijamah Oleh Seorang Pun Makhluk Bernama Sidratul Mustawa Disitulah Rasulullah Berkomunikasi Dengan Al Dengan Allah Bagaimana Berkomunikasinya Rasulullah Dengan Allah Itulah Berkomunikasi Secara Jarak Dekat Tetapi Bukan Bertatapan Jarak Dekat Sejauh Mana Dekatnya Lebih Dekat Rasulullah Berkomunikasi Daripada Nabi Allah Musa Getanya Berkomunikasi Dengan Allah Nah Maka Maka Tujuan Pokok Rasulullah Berkomunikasi Dengan Allah Secara Jarak Dekat Karena Untuk Menerima Hadiah Oleh Rasulullah Yang Hadiah Tersebut Sebagai Alat Berkomunikasi Kita Dengan Allah Secara Jarak Jauh Alat Komunikasi Kita Itulah Salatnya Alat Komunikasi Kita Dengan Allah Tapi Secara Jarak Jauh Lebih Jauh Daripada Nabi Musa Lih Inna Salati Ya Allah Semayang Lut Jawaban Han Daring Ya Nekalan Maka Rasulullah Tujuan Pokok Berjumpa Dengan Allah Bukan Melihat Allah Hana Gepegah Dalam Ayat Al-Quran Tujuan Berjumpa Dengan Allah Melihat Al Tidak Ada Dalam Ayat Al-Quran Yang Ada Dalam Ayat Al-Quran Ujung Nabi Nuri Yahu Min Ayat Supaya Kami Nampakkan Akannya Muhammad Min Ayat Bahagian Bahagian Daripada Kekuasaan Kami Tanda Tanda Kebusaran Kami Kekuasaan 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 Maka Kekuasaan Gambaran Surga Gambaran Teraka Bahkan Dalam Perjalanan Ada Yang Melambaikan Tangan Seorang Wanita Yang Cantik Kekuasaan Gambaran Rasulullah Maka Kekuasaan Maka Kekuasaan 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 Daily Kekuasaan uya Kekuasaan Kekuasaan Kerana Sama Sama Banding Menyena Pertanyaan Pakipan Ahli Surga Ber reviewing Allah Kerana 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 Kekuasaan Di antara Pendapat Para Ulama Kenapa Ahli Surga Ketika Melihat Allah Tidak ada rasa kepuasan Ingin melihat kembali Karena nikmat yang terbesar adalah nikmat melihat Allah Kenapa? Ada sebahagian ulama menjawab Karena ketika melihat Allah Tidak faham bagaimana Allah Maka hal wala Lagi tanya Kamu Lagi Sehingga hanam awak Dia pilih Asalkan kamu Pasti ikhlas Dia tunggu Allah Hanam Hanam Makanya ingin-ingin Makin berat kalat Makin hanam Makin merupakan kalat Makin hanam Jujur Makan dia Awak dalam Lagi tanya Ketengah Tabah Honda Lewat sirau Renang Penyebab Tak paling Hanam Hanam Oh Tak pada saw Pakai bantari Mumpalik Karena kamu Kamu Wallahu alam Bisawab Tiba Lailah Nawa Teh Meminiti Bebas Putra Putra yang bebas Masalah puasa Masalah puasa Bebas Masalah Syamban Masalah Ramadan Kamu Mereka Mereka Cuma Lumpalik Ketengah Ramazan Ramazan Nyantakan Lumpak Lumpak Kaya Bercud Sebab Menyema Lampur Ramazan Baru Duh Kemerintah Menjamain Mekulah Tak ada Tepat Mekulah Mudah-mudahan Lewat Siaran Ketengah 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 Wallahu Anam Bisawab Wa Ilaihi Marju Wal Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi